Halo sahabat filmah, mari kita membuat bapoh gandum hari ini. Pertama kita siapkan adonan bapoh kita. Kita campur terigu protein ronda atau terigu pau juga bisa. Tambahkan dengan tangmian, gula halus, masukkan ragi, tambahkan garam, dan air. Selanjutnya kita akan uleni adonan hingga dia menggumpal terlebih dahulu. Nah kalau sudah cukup menggumpal seperti ini, kita masukkan filma beggar's cream fat, atau mentega putih ya. Lanjut kita uleni kembali hingga adonan kita menjadi kalis. Nah kita cek kekalisannya. Kekalisannya bisa ditarik lentur, tapi dia cukup mudah sobek karena menggunakan protein rendah. Kalau sudah kita masukkan whole wheat bran kita atau gandum. Kita uleni segedar dia tercampur rata saja. Jadi jangan sampai berlebihan karena dapat memotong gluten yang berlebih. Nah kurang lebih bisa rata seperti ini ya. Lanjut kita angkat dan kita bulatkan adonan terlebih dahulu. Kita bulatkan terlebih dahulu ini untuk restingnya. Setelah ini kita bungkus dengan plastik adonan kita. Tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu kita akan menyiapkan isian kacang tanah. Siapkan dulu kacang tanah cincang yang sudah dipanggang. Tambah dengan gula palem, gula halus, gula pasir untuk tekstur. Kemudian susu bubuk. Kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Nah kalau sudah semua tercampur rata baru kita masukkan selai kacang. Merk bebas ya. Kemudian kita tambahkan filma presis margarin. Selanjutnya kita aduk, kita campur hingga dia rata. Seperti ini. Nah terlihat masih agak terlalu beremah ya. Jadi lanjut aku tambahkan dengan filma presis margarin lagi. Jadi total di resep kita menggunakan 75 gram. Nah sampai teksturnya bisa seperti ini. Bisa digumpalkan sedikit tapi sedikit rapuh. Kalau sudah siap, isian kita sisikan terlebih dahulu. Kita kembali ke adonan. Adonannya sudah gendut nih. Sudah mengembang. Kita angkat keluarkan dari plastik. Dan kita kempeskan dahulu. Jadi pastikan tidak ada udara yang terjebak. Lanjut kita potong masing-masing 50 gram. Untuk takaran bisa menyesuaikan ya. Bisa ditambah atau dikurangin. Kalau semua sudah dipotong. Kita bulatkan kembali. Untuk membentuk kulit yang halus. Nah kalau sudah. Ambil adonan. Oh sorry kita ambil isian dulu ya. Kemudian ambil adonan. Kita pipikan. Pipikan usahakan dia bentuknya bisa tetap lingkaran. Jadi nanti untuk membungkus lebih mudah. Setelah itu kita balik adonan. Sisi halus di luar. Dan kita beri isian. Beri isian sesuai selera. Secukupnya. Nah ini aku suka. Agak banyak nih. Jadi biar puas lah nanti makannya. Lanjut kita jepit dua sisinya terlebih dahulu. Kemudian ambil sisi yang satu lagi dan tinggi. Membentuk segi empat. Lanjutnya dari sisi terbuka kita tarik di bagian-bagian tengahnya. Untuk membentuk istilahnya apa ya. Bunga delapan sisi ya. Jadi intinya motifnya ada delapan. Nah ditarik. Dan bagian tengahnya selalu dijepit. Kalau sudah sisi sampingnya diratakan. Jangan lupa jepit. Pastikan tidak terbuka. Kalau sudah gunakan belakangnya senok. Untuk bikin celah antar dipatan ya. Itu motif biar lebih terlihat jelas. Kalau sudah motifnya lebih rapi. Kita taruh di atas kertas roti. Agak tidak lengket. Lanjut ke adonan selanjutnya. Jadi untuk proses pembentukan ini. Pastikan dia kempes dulu. Jadi porpornya rata. Kemudian mengisi selalu. Aku menggunakan tangan kiri. Jadi tangan ini membetulkan huruf C ya. Jadi bagian tengahnya untuk isian. Isiannya bisa didorong ke dalam. Lebih mudah. Lanjutnya dicepit. Cepitnya jangan terlalu kecil. Agar nanti dia tidak mudah lepas saat mengembang. Jadi ditarik perlahan. Untuk menjepitnya pun ini ya istilahnya butuh latihan ya. Jadi semakin sering mencoba. Semakin sering bikin. Otomatis nanti hasilnya akan lebih rapi. Jadi ya aku sendiri pun masih banyak belajar nih. Karena tidak rutin bikin bunga seperti ini tiap hari. Kalau sudah kita rapikan sisi-sisinya dengan belakang sendok. Pastikan motifnya terbentuk. Alas kertas. Dan kita tata di loyang untuk proofing. Kalau sudah kita akan proofing kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Dan kita tata bapau yang sudah mengembang. Jadi untuk bapau ini dia mengembangnya tidak terlalu banyak. Karena memang kalau terlalu banyak. Cenderungnya dia akan lebih mudah kempes. Karena sistemnya dikukis. Nah sudah kita akan panggang. Eh kita akan kusus selama 15 menit. Setelah 15 menit matikan api dulu. Dan biarkan tutupnya tertutup selama 2 menit. Kalau sudah 2 menit baru kita buka. Nah bakpau kita sudah jadi. Ini aku deketin salah satunya ya. Yang hasilnya paling rapi. Nah cantik kan. Kalau terlihat di dandang. Beberapa bakpau ku bagian atasnya terbuka. Itu karena aku menjepitnya masih kurang. Isinya kurang rapat ya. Jadi kalau menjepitannya kurang rapat. Terlalu kecil sambungannya. Saat mengembang dia jadi mudah terbuka seperti ini. Jadinya kurang cantik. Nah mau jadi cantik seperti gimana. Jangan lupa latihan. Aku pun juga harus banyak-banyak latihan nih. Biar hasilnya makin rapi. Oke kalau sudah ini aku belah 1. Kelihatan ya isiannya bisa banyak. Nah di sobek pun dia tidak alot. Karena ada tangmennya dan pakai protein rendah. Sekarang waktunya kita makan. Nah kita coba yuk. Enak juga. Manis-manisnya agak lumer kacangnya di tengah. Cukup mudah kan? Sahabat Wilma. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.